Intro Halo, selamat datang ke channel saya, saya Lazu dari Vpilot Injo Hari ini kita akan bahas bagaimana cara share cockpit pada AeroSoft A320 dan A321 Share cockpit sendiri adalah fitur yang dapat menggabungkan simulasi kalian dan teman kalian Bahasa gampangnya adalah multiplayer Fitur ini eksklusif pada AeroSoft Airbus yang membutuhkan koneksi LAN Ini adalah cuplikan share cockpit yang saya lakukan dengan teman saya Intro IC Mindflex Mindflex SRS Cek Alright Airspeed life harusnya sih, udah Udah, udah Hmm H-hmm 18 knots Cek V1 V1 Got it Clip tersebut memang sedikit kurang bagus Karena ini tidak direkam di dalam in-game Oke, dari klip tersebut saya berperan sebagai co-pilot Dan teman saya Resi berperan sebagai captain Captain yang dapat mengontrol pesawatnya Dan pebagian prosedur sudah terprogram oleh AeroSoft Jadi co-pilot hanya mengerjakan apa yang memang menjadi tugasnya Lalu, bagaimana saya bisa share cockpit? Pertama, kalian butuh koneksi LAN Entah kalian bermain dalam jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda Disini saya menggunakan Hamachi sebagai jaringan LAN saya dan teman saya Jadi teman saya terdeteksi sebagai klien padahal komputer saya Di Hamachi ini kalian harus sign up dan login dan pastikan settingan kalian itu sama dengan teman kalian Encryption yang enable atau disable pokoknya intinya harus sama Jika kalian ingin menjadi server, pastikan firewall kalian mati Atau sudah diberikan exception rules Yang memperbolehkan Hamachi untuk mengakses koneksi LAN kalian Dan jika teman kalian sudah membuat server Kalian tinggal join network dan masukkan network ID Serta password yang diberikan oleh teman kalian Pastikan kalian mengingat atau mencatat IP kalian sendiri Serta IP teman kalian Dan pastikan tidak ada warning atau error yang tertera pada sistem Setelah setting koneksi, sekarang kita akan setting simulation nya Pastikan navigation data source kalian sama Dan jika kalian menggunakan AIRAC Maka kalian dan teman kalian harus memiliki cycle bulanan yang sama Seperti 1608 yang sama atau 1609 yang sama Lalu pindah ke bagian others Pada connected flight deck Masukkan IP teman kalian disana Dan untuk amannya, teman kalian juga harus memasukkan IP kalian Biarkan port pada default yaitu 6881 Oke Jika kalian berperan sebagai pilotnya Kalian tinggal klik connection flight deck Dan connection type Pilih master Lalu connection Lalu Lalu Tunggu beberapa saat Untuk Co-pilot Connect Jadi kalau seandainya Kalian Berperan sebagai co-pilotnya Connection type Ganti ke sleeve Yaitu connection On Simple as that Masih gak bisa Connection Error Yop Dalam eksperimen pertama Saya tidak bisa connect Dan teman saya pun sebaliknya Kalian cek hamaci kembali Lakukan ping kepada teman kalian Jika terdapat banyak time out Maka koneksi internet kalian Atau teman kalian Bermasalah Tapi Jika ada tanda warning Kalian harus restart service Dengan masuk ke dalam text manager Lalu service Cari hamaci Lalu restart Atau bisa Stop servicenya Dan nyalakan kembali Kenapa saya tidak sinkron MCDU nya Dengan teman saya ya Kali ini Cek kembali hotfix Aerosoft Airbus kalian Karena jika tidak identik Akan menghasilkan masalah ini Solusinya Pergi ke dokumen Lalu Aerosoft Airbus Lalu Airbus Dan Kalian bisa Langsung copy Semuanya dari sana Dan Berikan file tersebut Kepada teman kalian Atau File Elfars Elfars .cfg nya Kalian copy ke teman kalian Bagaimana jika beda platform Mau kalian pakai prepare 3D Atau teman kalian pakai FSX itu tidak menjadi masalah Asalkan Settingan yang saya sarankan dilakukan dengan benar Dan tidak terjadi error satu pun Yup Semoga membantu Dan semoga Kalian bisa bermain Dan bereksperimen Dengan teman kalian Terima kasih Sudah nonton videonya Dan See you in a higher sky memories Tidak People Who Who 200 Oh os power O sure merendat Mine liz Mine o i pot IT Aaaaaa